Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 4 yang soleh-soleh Ketemu lagi dengan Seth Anak Anak-anak seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kaya sekali dengan budayanya Ada lagu-lagu daerah, ada alat musik, ada makanan tradisional Dan masih banyak lagi budaya-budaya Indonesia termasuk di dalamnya Ngomong-ngomong tentang makanan khas daerah Ustazah punya satu makanan khas daerah atau jajanan khas daerah yang mungkin kalian sudah pernah menikmati Mau tahu apa itu? Yuk kita ikutin Nah anak-anak, mau tahu apa yang mau dibikin oleh Seth Anak? Nah ini saya akan membuat sebuah jajanan yang tradisional Yang mungkin kalian sudah pernah makan ya Yaitu kelepon Nah kalian tahu kan kelepon? Kelepon itu jajanan tradisional yang berasal dari Jawa Tenggara Bahan-bahannya adalah yang pertama A kita perhatikan ini adalah tepung ketah Nanti kita butuhkan sekitar 250 gram Yang kedua ada tepung beras Kita butuhkan sekitar 50 gram Selanjutnya ada gula merah Gula merah yang sudah dicincang dan lulus Dan ada juga ini perisai pandan Yang terakhir adalah kelapa yang sudah diparuh kekasan Tapi jangan lupa nanti kita juga ada sedikit air untuk mengulainnya Nah langsung aja kita praktekan Siapa anak akan mencampur Yang pertama adalah tepung ketah Kita masukkan semuanya Nah dan tepung berasnya Dijadikan apa Oke Kita aduk dari satu Ya seperti ini Terus ini perisai pandannya Kita masukkan di dalam air ya Kira-kira Nanti bisa sesuai dengan inginan ya Nah ini kira-kira Saya pakai setengah sendok makan perisai pandan Saya aduk di dalam gelas yang berisi air Putih ya air ini Nah setelah itu Kita masukkan air ini Dan dimulai ini Di dalam tepung yang sudah kita campur tadi Nah seperti ini Kita aduk-aduk rata Begini ya Nah sampai Tercampur rata Terus kita aduk Nah seperti ini sampai Oke kita aduk-aduk sampai jadi seperti ini ya Anak-anak Nah setelah jadi seperti ini Mari kita bentuk menjadi bulatan-bulatan Seperti bakso ya Kita ambil pakai tangan Tapi jangan lupa cuci tangan dulu Ini saya pakai ini ya Pakai sarung tangan Oke caranya ambil secukupnya Terserah kalian mau seberapa Terus di Nah begini ya Nah sampai jadi bulatan Setelah jadi bulatan Kita pencet tengahnya Lalu ambil Sejumput gula merah yang sudah diserut Nah setelah itu Kita tutup Kita cumpet atasnya Hmm seperti ini ya Nah kita ratakan Lalu kita bulat-bulatkan lagi Nah seperti ini Setelah jadi bulat Masukkan ke dalam air yang sudah kita didikan Nah cemplungkan Tunggu sampai Dia mengambang Kalau sudah mengambang Itu artinya Sudah matang Nah ketika sudah matang Nanti kita taburi dengan Garam Ya apa ini namanya Kelapa parut Yang sudah kita didikan Taburan garam Supaya lebih gurih Nah seperti itu Jadinya Kalau sudah dikasih Taburan garam Taburan Apa ini namanya Kelapa Sada punya yang sudah jadi Nah ini tadi Bulatan-bulatan yang sudah kita buat Yang sudah kita taburi dengan kelapa Akhirnya jadi seperti ini deh Cantik bukan Apa namanya ini anak-anak? Masih ingat? Ya ini namanya kue klepon Silahkan nanti kalian bisa coba sendiri di rumah Dengan kreasi yang lebih menarik Sampai ketemu lagi di acara yang berikutnya Dadah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!